Sword Cleaving The Nine Heavens Season 1, Makam Dewa Pedang Itu adalah bulan ketiga musim semi ketika rumputan panjang dan bunga-bunga bermekaran. Di puncak Gunung Tiange, seorang pria muda dan seorang wanita muda berdiri berdampingan di bawah pohon pinus kuno, meringkuk bersama saat mereka melihat pegunungan dan pemandangan yang jauh. Pemuda itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Wajahnya tampan dan sosoknya tinggi dan lurus. Dia mengenakan jubah brokat panjang dan setiap gerakannya memiliki aura heroik dan mulia. Jelas bahwa dia dilahirkan di keluarga kaya. Wanita muda dengan gaun putih meringkuk ke arahnya. Meski usianya baru 15 atau 16 tahun, ia sudah memiliki sosok anggun dan wajah cantik. Dia juga memiliki temperamen yang segar dan elegan. Wanita muda itu sedikit memiringkan kepalanya dan menatap pemuda itu. Wajah menawannya mengungkapkan senyum tipis saat dia berkata dengan suara yang jelas dan manis, Kakak Tianxing, masih ada tiga hari sampai Sekte Pilar Langit datang ke Kerajaan Azure Kekaisaran kita untuk merekrut murid. Pada saat itu, semua talenta muda di kerajaan akan berkumpul di kota Kekaisaran untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Sekte Pilar Langit. Kakak Tianxing, tujuanmu selalu untuk memasuki Sekte Pilar Langit. Bagaimana persiapanmu? Ji Tianxing memegang tangan kecil wanita muda itu dan mengungkapkan senyum percaya diri, Adik Yunfei, Sekte Pilar Langit adalah Sekte nomor satu di wilayah Tianchen kami dan mengendalikan sepuluh kerajaan di wilayah Tianchen. Mereka hanya merekrut sepuluh murid dari Imperial Azure kami raya setiap tiga tahun. Ingin memasuki Sekte Pilar Langit sebagai murid sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, dengan kekuatan dan bakatku saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki Sekte Pilar Langit. Mendengar ini, Ling Yunfei memelototinya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Tianxing, kamu terlalu rendah hati. Anda adalah tuan muda dari keluarga Ji, salah satu dari empat keluarga besar di kota Kekaisaran dan jenius nomor satu dari generasi muda di kota Kekaisaran. Tiga tahun yang lalu, ketika kamu masih berada di tingkat ke-9 dari alam penyempurnaan tubuh, kamu sudah menjadi jenius bela diri terbaik di kota Kekaisaran. Sejak saya memberi Anda pusaka keluarga Lingkami, Mutiara Dewa, garis keturunan Suan Jian Anda benar-benar terbangun. Anda hanya menggunakan tiga tahun yang singkat untuk pergi dari tingkat ke-9 dari alam pemurnian tubuh ke tingkat ke-7 dari alam elemen sejati. Dengan kecepatan kultifasimu, belum lagi menjadi orang nomor satu di kota Kekaisaran, kamu bahkan bisa disebut jenius nomor satu di seluruh kerajaan Kekaisaran Azure. Kakak Tian Xing, Anda tidak hanya dapat lulus ujian dengan mudah, Anda bahkan dapat mengamankan tempat pertama dan menjadi murid inti dari Sekte Bantalan Langit. Tersanjung oleh Ling Yunfei, Ji Tian Xing sama sekali tidak sombong. Wajahnya masih tenang. Dia menggosok kepala Ling Yunfei dan tersenyum, adik perempuan Yunfei, kamu juga sangat luar biasa. Tidak hanya dia putri dari keluarga Ling, salah satu dari empat keluarga besar, tapi dia juga alkemis paling berbakat dari generasi muda. Dengan kekuatanmu di tingkat kelima alam energi sejati, kamu tidak jauh lebih lemah dariku. Tiga hari kemudian, kamu pasti bisa lulus ujian dan masuk ke Sekte Pilar Langit bersamaku. Kami sudah bertunangan selama tiga tahun. Setelah kita berhasil memasuki Sekte Bantalan Langit, aku akan meminta ayahku mengirimkan hadiah pertunangan kepada keluarga Ling dan menikahimu sesegera mungkin. Aiyah, Tian Xingge, jangan katakan lagi, itu sangat memalukan. Mendengar ini, Ling Yunfei tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu di bahu Jitian Xing. Jitian Xing tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Dia berkata dengan suara lembut, Yunfei, jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Judul saya sebagai jenius nomor satu di kota Kekaisaran setengah karena Anda. Yunfei, saat kita memasuki Sekte Pilar Langit bersama di masa depan dan menikah, kita bisa bersama selamanya. Kita juga bisa berkultifasi bersama dan mengejar puncak seni bela diri. Jitian Xing penuh antisipasi saat dia berbicara, tetapi dia tidak melihat bahwa Ling Yunfei, yang bersarang di pelukannya, memiliki tatapan dingin dan menghina di matanya. Tangan kanan Ling Yunfei sepertinya secara tidak sengaja menekan perut bagian bawahnya. Tiba-tiba, kekuatan asal tirani meledak, dan bola api merah keluar dari telapak tangannya. Bang! Dengan suara teredam, Jitian Xing, yang lengah, dikirim terbang lebih dari 3 meter jauhnya oleh telapak kekuatan penuh Ling Yunfei. Dia jatuh di bawah pohon pinus kuno dengan wajah pucat. Jitian Xing berjuang untuk bangun dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Ling Yunfei dengan tak percaya dan berteriak, Yunfei, kamu! Kenapa kamu melakukan ini padaku? Dia tidak percaya bahwa Ling Yunfei, yang telah mencintainya selama 3 tahun, akan menyerangnya secara diam-diam. Saat ini, Ling Yunfei sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Temperamen segar dan anggun di tubuhnya telah menghilang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Dia menatap Jitian Xing dengan jijik dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Jitian Xing, menurutmu apakah dengan kekayaan dan kekuatan keluarga Jimu, kamu bisa menggerakkan hatiku? Apakah kamu berpikir bahwa dengan kamu dari 3 tahun lalu, kamu dapat membuatku memiliki kesan yang baik tentang kamu ketika kita pertama kali bertemu? Hei hei, Jitian Xing, kamu terlalu naif. Nada bicara Ling Yunfei penuh dengan penghinaan dan ejekan. Wajah cantiknya juga dipenuhi dengan senyum dingin. Jitian Xing bersandar pada pohon pinus kuno dengan wajah pucat dan menatapnya dengan tak percaya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tunangan ini, yang selalu lembut dan anggun dihadapannya, menjadi begitu asing. Ling Yunfei berjalan di depannya dan menatapnya dengan kasihan. Dia mencibir, Jitian Xing, sejujurnya, alasan mengapa aku mencintaimu selama 3 tahun terakhir, sering memberimu ramuan dan tidak berusaha membantumu berkultivasi, adalah karena mutiara dewa itu. Nama asli mutiara dewa di tubuhmu adalah mutiara perebutan dewa. Saya telah menempatkannya di dantian Anda sehingga dapat menyerap bakat kultivasi dan garis keturunan Anda. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat bakat garis keturunannya, semakin kuat efek memelihara mutiara perebutan dewa. Wajah Jitian Xing tiba-tiba berubah, memperlihatkan wajah yang penuh keterkejutan dan kemarahan. Dia berteriak, Ling Yunfei, Anda benar-benar menggunakan saya untuk mencuri kultivasi dan bakat saya dengan mutiara perebutan dewa. Kamu, kamu sangat kejam. Di bawah serangan kemarahan, dantian Jitian Xing kesakitan dan busa darah keluar dari mulutnya. Dia secara tidak sadar menggunakan energi unsurnya, mencoba menekan luka di dantiannya. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dantiannya sepertinya disegel oleh semacam kekuatan dan dia tidak bisa menggunakan energi unsur apapun. Di saat putus asa, dia berjuang untuk melarikan diri tetapi menemukan bahwa seluruh tubuhnya mati rasa dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihatnya seperti ini, Ling Yunfei mengungkapkan ekspresi sarkastik yang tebal dan mencibir, Jitian Xing, berhentilah berjuang dan berhentilah melawan. Sebelum mendaki gunung, aku sudah memasukkan elemental sealing powder ke dalam tehmu. Energi elementalmu disegel dan seluruh tubuhmu mati rasa dan kaku. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Jangan lupa, aku adalah pil master nomor satu di kota kekaisaran. Untuk berurusan denganmu, aku menghabiskan setengah bulan penuh untuk menyempurnakan elemental sealing powder. Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Mutiara perebutan dewa telah dipelihara di dantian anda selama tiga tahun. Saatnya melihat cahaya siang lagi, hehehe. Saat dia mencibir, Ling Yunfei mengulurkan tangannya dan menamparkan ke arah perut dantian Jitian Xing. Api merah keluar dari telapak tangannya lagi. Jitian Xing sangat marah hingga matanya hampir terbelah tetapi dia tidak berdaya untuk melawan. Dia hanya bisa mengaum, Ling Yunfei. Anda penjahat jahat dan tercelah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi Ling Yunfei menjadi lebih dingin. Energi unsur yang keluar dari telapak tangannya meningkat sebesar 30% dan api merah menjadi semakin terang. Bam! Jitian Xing terkena dantiannya dan langsung memuntahkan setegup darah. Di dalam darahnya, ada mutiara merah tua seukuran kacang. Itu transparan seperti kaca dan memancarkan cahaya merah redup. Ini adalah mutiara perebutan dewa. Itu berisi 3 tahun kultifasi Jitian Xing dan kekuatan garis keturunan Suan Jian yang tebal. Ling Yunfei mengambil gad seizing pearl dan mengamatinya sejenak. Wajahnya penuh kepuasan. Garis keturunan Suan Jian memang luar biasa. 3 tahun untuk memelihara mutiara perebutan dewa sampai sejauh ini. Jitian Xing, aku benar-benar harus berterima kasih. Jitian Xing sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dia menanggung luka serius di tubuhnya dan meraung dengan marah, Ling Yunfei. Bahkan jika Anda mengambil mutiara perebutan dewa, dengan bakat garis keturunan Suan Jian saya, saya masih seorang jenius seni bela diri. Saya akan segera memulihkan kekuatan saya. Saat itu, aku akan membalas kebencian hari ini 10 kali lipat. Ling Yunfei tiba-tiba tertawa dengan jijik. Hahaha. Jitian Xing, kamu telah meremehkan kekuatan dewa perebutan mutiara. Tidak hanya itu menghilangkan kekuatanmu, itu juga menghilangkan garis keturunan Suan Jianmu. Mulai sekarang, Anda adalah orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Bagaimana Anda bisa membalas dendam? Anda, Jitian Xing sudah terluka parah. Setelah dirangsang seperti ini, ki dan darahnya tiba-tiba mengalir mundur. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Saat ini, seorang pemuda tampan dengan temperamen feminin keluar dari balik pohon kuno. Saat Ling Yunfei melihat pemuda tampan itu, dia langsung menampakkan senyum menawan. Dia dengan cepat mendatanginya dan menyerahkan mutiara perebutan dewa. Pangeran kecil, sudah selesai. Mutiara perebutan dewa ini harus dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Pemuda tampan itu mengambil Gad Seizing Pearl dan memeluk Ling Yunfei di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Fei Fei, kamu telah banyak menderita untukku dalam 3 tahun ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ling Yunfei mengungkapkan senyum bahagia dan memeluk leher pemuda tampan itu. Dia berbisik, Pangeran kecil, Yunfei bersedia melakukan apa saja untukmu. Pangeran kecil, kamu harus memurnikan mutiara perebutan dewa sesegera mungkin. Segera, Anda akan terkenal di seluruh dunia. Bab 2. Dalam keadaan linglung, Jitian Sing bangun. Dia hanya merasakan sakit kepala yang membelah, dan dada serta dantiannya terasa seperti ditusuk jarum. Dia membuka matanya dengan susah payah dan mendapati dirinya berbaring di tempat tidur yang sudah dikenalnya. Mendengar suara isak tangis, dia perlahan menoleh dan melihat seorang pelayan berpakaian hijau duduk di samping tempat tidur, diam-diam menyeka air matanya. Huan Er, Jitian Sing memanggil dengan lemah. Huan Er membeku sesaat dan segera mengangkat kepalanya. Melihat Jitian Sing telah bangun, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira. Itu hebat, Tuan Muda Sulung, Anda akhirnya bangun. Uh, kamu sudah tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Huan Er khawatir setengah mati. Huan Er adalah pelayan pribadi Jitian Sing. Tidak hanya dia lucu, tapi dia juga tumbuh bersama Jitian Sing. Keduanya sudah seperti saudara kandung. Jitian Sing sering terbangun. Dia perlahan duduk dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada di kamarnya sendiri di Jimanshan. Huan Er, siapa yang menyelamatkanku? Huan Er menyeka air mata di wajahnya yang cantik dan dengan cepat menjawab, Tuan Muda Sulung, Nona Yunfei yang membawamu kembali. Kamu tidak sadarkan diri sejak kamu kembali. Ling Yunfei, dia adalah orang yang mengirim saya kembali. Jitian Sing segera mengerutkan kening. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia memikirkan masalah lain dan bertanya dengan suara yang dalam, Huan Er, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tuan Muda Sulung, Anda tidak sadarkan diri selama lima hari lima malam. Lima hari lima malam, ekspresi Jitian Sing berubah dan dia tanpa sadar berteriak, lalu ujian masuk sekte pilar langit. Bukankah aku sudah lulus? Mendengar kata, tes masuk, ekspresi Huan Er menjadi sedikit jelek. Dia segera menundukkan kepalanya dan tetap diam. Jitian Sing melihat ekspresinya aneh dan dengan cepat bertanya, Huan Er, cepat katakan padaku, apa yang terjadi selama lima hari aku tidak sadarkan diri? Tuan Muda Sulung, suara Huan Er membawa nada isak tangis. Dia tergagap, tidak berani mengatakan apapun. Jitian Sing memiliki firasat buruk dan menjadi lebih cemas. Huan Er, cepat beritahu aku. Huan Er ragu sejenak sebelum mengatakan yang sebenarnya, Tuan Muda Sulung, Nona Yunfei mengirimu kembali ke mansion lima hari yang lalu. Kamu tidak sadarkan diri sepanjang waktu, yang membuat guru sangat cemas. Nona Yunfei datang menemuimu dua kali, dan setiap kali, dia membawa dokter sale keluarga Ling untuk merawatmu. The Godly Doctor berkata bahwa Anda baik-baik saja dan akan bangun setelah istirahat beberapa hari. Sehari sebelum kemarin, ujian Sekte Pilar Langit dimulai. Nona Yunfei berhasil lulus ujian dan membawa orang ke perkebunan untuk membuju guru agar membawamu untuk berpartisipasi dalam ujian. Tuan ragu-ragu dan khawatir, tetapi dia mengatakan bahwa keinginan terbesarmu adalah untuk memasuki Sekte Pilar Langit. Dia juga mengatakan bahwa meskipun kamu tidak sadar, itu tidak akan mempengaruhi uji kekuatan, jadi guru setuju. Berbicara sampai di sini, Huan Er berhenti sejenak. Wajah kecilnya dipenuhi amarah dan matanya dipenuhi air mata. Dia melirik ekspresi Jitiansing sebelum melanjutkan dengan suara kecil, kemudian, kamu diuji saat kamu tidak sadar dan hanya berada di tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh. Kamu tidak lulus ujian Sekte Pilar Langit dan bahkan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Kekaisaran. Sekarang, semua orang di kota Kekaisaran tahu tentang masalah ini. Wajah Jitiansing langsung berubah seputih kertas. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia hampir memuntahkan darah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan meraung di dalam hatinya. Ling Yunfei, kamu bajingan. Saya telah memperlakukan Anda dengan baik selama tiga tahun terakhir, tetapi Anda mencuri kultivasi saya dan merusak reputasi saya. Pelacur, kamu benar-benar memiliki hati yang berbisa seperti ular dan kalajengking. Kamu sebenarnya sangat kejam. Melihat Jitiansing akan menjadi gila dengan urat di dahinya muncul, Huan Er segera mulai menangis lagi. Tuan Muda Sulung, kamu harus tenang, jangan marah dan membahayakan tubuhmu. Jitiansing menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya dengan susah payah. Tapi saat ini, suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Seorang pemuda berpakaian pelayan bergegas masuk ke kamar dan berteriak dengan wajah cemas, Tuan Muda Sulung. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Jitiansing segera mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Apa yang telah terjadi? Pelayan muda itu membungkuk kepada Jitiansing dan dengan cepat berkata, Tuan Muda Sulung, Nona Yunfei telah datang ke kediaman. Dia membawa kontrak pernikahan dan mengancam akan memutuskan pertunangan. Dia ada di aula utama sekarang. Guru sedang memohon padanya. Wajah Jitiansing tiba-tiba menjadi suram dan matanya dipenuhi amarah yang pekat. Aku akan pergi melihatnya. Dia berteriak dengan suara rendah, mengenakan pakaiannya, dan turun dari tempat tidur. Dia segera meninggalkan ruangan bersama pelayan muda itu dan bergegas ke aula utama ke Diamanji. Tidak lama kemudian, dia tiba di luar aula utama dan melihat ada lebih dari 10 orang di luar. Mereka semua melihat ke aula utama. Orang-orang ini adalah anggota keluarga dan murid muda dari Kediamanji. Melihat Jitiansing telah tiba, semua orang memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka mulai saling berbisik. Jitiansing tanpa ekspresi berjalan melewati kerumunan. Saat dia tiba di pintu masuk aula utama, dia mendengar suara wanita yang dikenalnya. Tuan Ji, meskipun Anda dan ayah saya menyetujui kontrak pernikahan untuk saya dan Jitiansing 3 tahun lalu, ini dengan syarat Jitiansing dan saya memiliki status yang sama. Sekarang, Jitiansing tiba-tiba menjadi sampah di alam perbaikan tubuh. Hal ini diketahui oleh semua orang dan dia telah menjadi bahan tertawaan kota kekaisaran. Tuan Ji, tanyakan pada dirimu dengan jujur, apakah dia masih layak untukku? Keluarga Ling kami tidak ingin kehilangan muka karena dia dan diejek oleh warga kota kekaisaran. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah suara Ling Yunfei. Aku baru saja lulus ujian masuk sekte pilar langit lusa kemarin. Setelah lulus kompetisi bulan depan, aku akan resmi menjadi murid sekte pilar langit. Tuan Ji, saat ini, Jitiansing dan aku bukan lagi orang dari dunia yang sama. Saya akan menjadi bintang di sembilan langit, dan dia hanya akan menjadi tanah di bawah tanah. Saya harus membatalkan kontrak pernikahan ini. Mengikuti kata-kata Ling Yunfei, suara pria parubaya yang dalam terdengar. Nona Yunfei, keluarga Ji kami dan keluarga Ling Anda telah berteman selama beberapa generasi. Ayahmu dan aku seperti saudara. Bahkan jika Tiansing tiba-tiba menemui malapetaka dan kultivasinya menurun, masalah ini sangat mendadak. Tolong jangan menyebutkan membatalkan kontrak pernikahan untuk sementara waktu karena persahabatan antara dua keluarga kita. Paling tidak, kamu harus menunggu sampai Tiansing bangun. Ji Tiansing terlalu akrab dengan suara ini. Ini adalah ayahnya, patriar keluarga Ji saat ini, Ji Changkong. Pada saat ini, suara Ji Changkong terdengar lagi. Selain itu, Tiansing adalah jenius nomor satu di kota Kekaisaran. Begitu lukanya pulih, dia pasti akan bangkit kembali. Garis keturunan suanjian keluarga Ji kami adalah yang paling lengkap. Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli inti asal. Nona Yunfei, tolong tunggu dengan sabar karena tiga tahun hubunganmu dengan Tiansing. Mendengar ayahnya memohon kepada Ling Yunfei, kemarahan di hati Ji Tiansing melonjak semakin hebat. Dia segera melangkah ke aula. Ayah, jangan memohon padanya, katakan padanya untuk mundur. Bab tiga. Di aula utama, Ji Changkong sedang duduk di kursi utama dengan lukisan naga banjir yang tergantung di dinding di belakangnya. Dia berusia sekitar 40 tahun dan memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh. Wajahnya tegas dan bersudut, memberinya keagungan seorang atasan. Namun, ekspresinya tidak bagus dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Jelas bahwa dia sangat cemas selama beberapa hari terakhir ketika Ji Tiansing tidak sadarkan diri. Dia memohon kepada Ling Yunfei ketika dia mendengar suara Ji Tiansing. Dia mendongak ke pintu. Melihat Ji Tiansing telah bangun, dia segera mengungkapkan senyum gembira. Batu di hatinya akhirnya terangkat. Tiansing, kamu akhirnya bangun. Hebat. Ji Tiansing berjalan ke ola dan menatap Ling Yunfei dengan dingin. Dia kemudian melirik dua tetua keluarga Ling di belakangnya. Melihat Ji Tiansing telah tiba, wajah Ling Yunfei menjadi dingin saat dia berkata dengan nada sedingin es, Ji Tiansing, senang kamu bangun. Mari kita selesaikan masalah ini hari ini. Kamu sudah menjadi sampah yang terkenal. Jangan ganggu aku lagi. Bahkan jika kamu memohon padaku sekarang, aku tidak akan mengasihani kamu. Mata Ji Tiansing dipenuhi amarah saat dia mencibir, Ling Yunfei. Kamu sangat kejam. Jadi ini semua rencanamu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan begitu jahat dan tercelah ketika aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati dan merawatmu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji Changkong yang sedang duduk di kursi utama, dan berkata dengan nada tegas, Ling Yunfei adalah perempuan jalang yang hina dan tak tahu malu. Saya, Ji Tiansing, meremehkan untuk menikahinya. Jika dia ingin memutuskan pertunangan, maka biarkan dia. Keluarga Ji saya tidak akan pernah berkompromi dengan orang seperti itu. Ji Changkong awalnya ingin Ji Tiansing mengucapkan beberapa kata yang baik untuk menstabilkan Ling Yunfei untuk sementara. Namun, dia tidak menyangka Ji Tiansing akan setuju untuk memutuskan pertunangan saat itu juga. Ekspresinya berubah saat dia berteriak kaget dan marah, Tian Xing. Kamu, apakah kamu gila? Ji Tiansing tidak menjelaskan apapun. Dia berbalik dan mengambil surat nikah dari tangan Ling Yunfei. Dia berkata dengan dingin, Ling Yunfei, keluarga Ji mengambil kembali surat nikah. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Ling Yunfei dimarahi oleh Ji Tiansing di depan umum. Meskipun dia marah, melihat dia mengambil kembali kontrak pernikahan, dia menahan amarahnya dan mencibir, Bagus sekali, Ji Tiansing, kamu tahu tempatmu. Ji Tiansing tidak ingin melihatnya dan dengan dingin berteriak, kamu bisa tersesat sekarang. Namun, Ling Yunfei, ingat ini. Aku akan membalas penghinaan hari ini sepuluh kali lipat. Hahaha, naif. Ling Yunfei mencibir dengan jijik. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama kedua tetua keluarga Ling. Setelah Ling Yunfei dan dua lainnya pergi, Ji Changkong tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berteriak, Tiansing, apakah kamu bodoh? Apakah kamu tahu bahwa jika kamu setuju untuk memutuskan pertunangan dengan keluarga Ling, bagaimana kamu akan menghadapi orang lain di masa depan? Keluarga Ling ingin menghancurkanmu. Hati Ji Tiansing dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, tetapi dia terlihat sangat tenang di permukaan. Dia berkata tanpa ekspresi, Ayah, saya punya ide sendiri. Pertunangan ini harus diputuskan. Ayah, tolong tenanglah. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan Ola. Wajah Ji Changkong pucat pasi. Dia tidak bisa membantu tetapi menghancurkan meja kayu pir di depannya. Setelah Ling Yunfei keluar dari keluarga Ji, dia naik kereta di luar gerbang. Ada seorang pemuda tampan dengan temperamen feminin duduk di kereta. Ketika dia melihat Ling Yunfei masuk, dia memeluknya dan bertanya dengan lembut, Fei Fei, apakah masalahnya sudah selesai? Ling Yunfei meringkuk dalam pelukannya seperti burung kecil dan mengangguk. Ya, sudah beres. Bocah Ji Tianxing itu cukup bijaksana. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Namun, saya tidak mengerti. Ji Tianxing sudah lumpuh. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Mengapa kita masih ingin membuatnya tetap hidup? Pemuda tampan itu mencibir dan berkata dengan suara rendah, keluarga Ji adalah salah satu dari empat keluarga besar. Mereka memiliki akar yang dalam di ibu kota. Jika Ji Tianxing terbunuh, Ji Changkong pasti akan menjadi gila. Saat itu, masalah ini akan melibatkan kita dan keluarga Ling. Akan menyusahkan pada akhirnya. Ling Yunfei segera mengerti dan mengangguk, itu bagus. Ngomong-ngomong, Ji Tianxing sudah lumpuh. Setelah masalah ini selesai, kita bisa dengan santai menggerakkan satu jari dan membunuhnya. Setelah Ji Tianxing kembali ke kamarnya, dia membiarkan Huaner meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Dia membakar kontrak pernikahan dan duduk bersila di tempat tidur untuk memeriksa luka dan kekuatannya. Dia tanpa sadar mengedarkan esensi sejatinya tetapi menemukan bahwa tidak ada esensi sejati di tubuhnya. Ada juga rasa sakit yang merobek dan Tiannya. Setelah mencoba beberapa kali, dia sangat kesakitan sehingga wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Seperti yang dikatakan Huaner, dia telah jatuh dari alam esensi sejati ke alam penyempurnaan tubuh. Di dunia ini, seniman bela diri dibagi menjadi alam penyempurnaan tubuh, alam esensi sejati, alam tongsuan dan alam Yuandang. Setiap ranah dibagi menjadi sembilan kelas dari yang terendah hingga tertinggi. Adapun di atas Yuandang Realm, dikatakan bahwa ada seniman bela diri Sky Origin Realm yang bisa terbang. Namun, itu hanya legenda. Dalam seratus tahun terakhir, belum ada seniman bela diri Sky Origin Realm di Clear Sky Country. Ji Tian Xing sama dengan seniman bela diri lainnya. Dia memulai kultivasinya dari tingkat pertama alam penyempurnaan tubuh. Sejak dia berusia delapan tahun, dia menggunakan segala macam metode untuk melatih tubuhnya dan mengolah keterampilan bela diri untuk meningkatkan kekuatannya. Tiga tahun lalu, dia menembus tingkat kesembilan dari alam penyempurnaan tubuh. Dia menyerap energi langit dan bumi dan memadatkannya menjadi topan esensi sejati didantiannya, mencapai alam esensi sejati. Dalam tiga tahun berikutnya, kekuatannya melonjak dan meningkat pesat. Bulan lalu, dia berhasil menembus ke tingkat ketujuh dari alam esensi sejati. Pada usia 17 tahun, dia sudah berada di tingkat ketujuh dari alam esensi sejati. Dia bisa disebut jenius nomor satu di ibu kota. Selain itu, dia telah membangunkan suan suat blutlin milik leluhur keluarga Ji. Masa depannya tidak terbatas dan dia memiliki harapan besar untuk menjadi seniman bela diri Yuan dan Rilem. Tapi sekarang, semuanya hilang. Dia jatuh dari alam esensi sejati ke alam penyempurnaan tubuh dan menjadi sampah di tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh. Selanjutnya, setelah dia dengan hati-hati memeriksa organ dalamnya, dia menemukan bahwa garis darah pedang suannya telah menghilang. Kebenarannya seperti yang dikatakan Ling Yunfei. Tidak hanya Gatshya Lingperl mengambil kekuatannya, itu juga mengambil garis darah pedang suannya. Garis darah pedang suan adalah ketergantungan terbesarnya. Dengan garis keturunan ini di tubuhnya, dia adalah seorang jenius seni bela diri. Cepat atau lambat, dia akan bisa kembali ke puncak. Tapi sekarang, garis darah pedang suan diambil. Harapannya untuk bangkit kembali hancur. Ji Tianxing dipenuhi amarah. Kebencian di hatinya telah mencapai batasnya. Dia tidak sabar untuk membunuh Ling Yunfei. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Dia bergumam pelan, bahkan jika suan suat glutlin saya hilang, saya tidak lagi jenius. Tapi pengalaman kultivasi saya dari beberapa tahun ini masih ada di sini. Saya ingin berkultivasi lagi. Saya harus kembali ke alam esensi sejati. Oleh karena itu, dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan mengaktifkan keterampilan mistik daun emas milik keluarganya. Tapi sebelum dia bisa merasakan energi langit dan bumi, ada rasa sakit yang merobek dan tiannya. Ji Tianxing tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan erangan teredam. Kepalanya pusing. Dia menutup matanya, sebuah gambar muncul di benaknya. Tampaknya itu adalah gambar dan tiannya. Dia melihat bahwa dan tiannya telah menghilang, meninggalkan lubang hitam seukuran pusar. Dan tianku, itu sebenarnya, lenyap. Ji Tianxing tertegun, rasa putus asa membuncah di hatinya. Dan tian adalah tempat di mana seorang seniman bela diri menyimpan esensi sejatinya. Itu juga merupakan dasar dan inti dari budidaya seni bela diri. Jika dan tian seorang seniman bela diri rusak, dia tidak akan pernah bisa melangkah ke alam esensi sejati. Dia hanya bisa menjadi orang lemah di alam pemurnian tubuh selama sisa hidupnya. Seluruh dan tiannya telah menghilang dan berubah menjadi lubang hitam. Pada saat ini, Ji Tianxing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tetapi pada saat ini, lubang hitam di dan tiannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan melahap yang kuat dan menyapu pikirannya ke dalamnya. Ji Tianxing pingsan, tubuhnya jatuh lemas di tempat tidur dan tidak ada gerakan lagi. Tapi pikirannya masih terjaga. Melewati lubang hitam di dan tiannya, dia tiba di ruang gelap dan misterius. Ini adalah ruang yang luas. Tanah itu adalah gurun tandus. Banyak bebatuan lapuk berserakan di tanah yang dingin dan keras. Langit kelabu dan mendung. Itu dipenuhi dengan aura kematian yang sedingin es. Itu sangat menindas. Gumpalan kabut abu-abu melayang di udara. Itu menutupi jarak dengan cara yang kabur, membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas. Pikiran Ji Tianxing seperti nyala lilin. Itu berkedip dalam kabut kelabu dan perlahan melayang ke depan. Tempat apa ini? Ji Tianxing dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat bayangan hitam besar yang buram di gurun yang jauh. Itu seperti gunung besar. Dia meningkatkan kecepatannya dan melayang. Segera, dia dekat dengan bayangan hitam itu. Ketika dia mendekat, dia melihat dengan jelas bahwa itu bukanlah gunung yang besar. Itu adalah tablet batu yang tingginya puluhan ribu kaki. Tablet batu itu benar-benar hitam. Itu tampak seperti pedang besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Bab 4 Prasasti pedang hitam berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura agung yang tak tertandingi yang bisa menekan langit dan bumi. Ji Tianxing melihat prasasti pedang hitam itu ditutupi dengan jejak angin, embun beku, dan waktu. Itu terlihat sangat kuno. Prasasti pedang ini sudah ada sejak lama, seolah-olah setua langit dan bumi dan sudah ada sejak zaman kuno. Dia menatap prasasti pedang tinggi dan melihat empat kata berbintik-bintik terukir di prasasti pedang. Setiap goresan kata itu rumit, kuat, dan kuat. Tampaknya mengandung niat pedang tajam yang tak tertandingi yang bisa menembus prasasti dan merobek langit. Ji Tianxing hanya melirik beberapa kali lagi dan ditekan oleh niat pedang yang terkandung dalam empat kata. Rasa hormat yang mendalam tumbuh di hatinya. Keempat kata itu sangat misterius dan kuno. Itu sama sekali bukan kata-kata dari era ini. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tapi anehnya, ada perasaan samar di benaknya dan dia mengenali keempat kata itu. Makam Kenshin. Makam Kenshin, ini kuburan. Ji Tianxing bingung dan berpikir dalam hati, tidak heran terlihat begitu sunyi dan suram. Itu juga dipenuhi aura kematian. Namun, aku hanya mendengar beberapa orang kuat yang menyebut diri mereka master pedang. Bahkan pendekar pedang nomor satu di kerajaan Azurek Laut hanya berani menyebut dirinya master pedang. Sebenarnya ada seseorang bernama Kenshin. Lalu dia berada di rana apa? Ji Tianxing tidak dapat memahami kekuatan dan alam seperti apa dewa pedang itu. Tapi dia bisa menebak bahwa makam Kenshin begitu megah. Dia pasti ahli top ketika dia masih hidup. Dia mengalihkan pandangannya dari prasasti pedang dan terus melayang menuju prasasti pedang. Setelah beberapa saat, dia tiba di bagian bawah prasasti pedang dan menaksir tanah kosong di sekitarnya. Dia melihat di sisi kiri dan kanan prasasti pedang, ada lebih dari 10 batu nisan hitam berdiri berjajar. Ji Tianxing menghitung. Ada total 18 batu nisan, 9 di setiap sisi. Dia berjalan ke deretan kiri batu nisan dan menemukan ada kata-kata kuno yang terukir di setiap batu nisan. Beberapa batu nisan memiliki lebih banyak kata, sebanyak ratusan kata. Beberapa batu nisan memiliki lebih sedikit kata, hanya 1 atau 2 kalimat atau lebih dari 20 kata. Bagi Ji Tianxing, karakter kuno dan misterius ini seharusnya tidak asing. Namun, setelah menatap batu nisan pertama untuk beberapa saat, dia memiliki perasaan samar di benaknya dan benar-benar mengenali kata-kata yang rumit dan tidak jelas itu. Melihat kata-kata kuno itu, dia tidak bisa tidak melafalkannya di dalam hatinya. Tingkat awal SWOT DAO, SWOT HART Yang disebut hati pedang adalah untuk meredam tubuh pedang dan memadatkan hati pedang. Di puncak DAO ini, seseorang dapat mencapai keadaan tidak memiliki pedang di tangan, tetapi pedang ada di dalam hati. Melihat ini, Ji Tianxing mau tidak mau berhenti. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia belum pernah mendengar 2 kalimat ini sebelumnya. Selain itu, itu sama sekali tidak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan kultifasinya. Itu bahkan subversif. Dia telah berlatih 10 ilmu pedang misterius yang diturunkan di keluarganya sejak dia masih kecil. Sejak hari pertama dia mulai berlatih pedang, dia telah berlatih dengan pedang berharga di tangannya. Bukan hanya dia, bahkan para master pedang dari kerajaan King Yun harus menggunakan pedang untuk menampilkan ilmu pedang mereka. Bahkan pendekar pedang nomor 1 di dinasti Royal Azur, SWOT Grandmaster, tidak pernah meninggalkan pedangnya dan berlatih siang dan malam. Namun, kata-kata di Batu Nisan ini mengatakan bahwa langkah pertama untuk berlatih SWOT DAO adalah SWOT HARD. Setelah menguasainya, seseorang dapat mencapai keadaan tidak memiliki pedang di tangan, tetapi pedang itu ada di hati seseorang. Bukankah ini omong kosong? Tanpa pedang di tangan, bagaimana seseorang bisa berlatih pedang? Bagaimana seseorang bisa menampilkan ilmu pedang mereka? Jitiansing tanpa sadar berpikir, kata-kata di Batu Nisan ini kemungkinan besar adalah kata-kata orang gila yang aneh. Itu sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat kultivasi seni bela diri. Namun, dia memikirkannya lagi. Ini adalah makam Kenshin. Kata-kata di Batu Nisan kemungkinan besar ditinggalkan oleh Kenshin ketika dia masih hidup. Kalaupun tidak, itu pasti berhubungan dengan Kenshin. Oleh karena itu, ia terus membaca dengan sikap curiga dan penasaran. Tingkat pertama dari hati pedang adalah untuk menghancurkan Dantian seseorang. Dengan esensi diri sendiri sebagai fondasi, ditambah dengan ki langit dan bumi, memadatkan energi pedang dan memelihara embryo pedang di dalam tubuh. Jitiansing sedikit tercengang. Dia merasa bahwa kata-kata ini membuka matanya. Sepuluh tahun pemahaman dan tiga pandangannya telah terbalik. Ya Tuhan, teknik jahat macam apa pedang hati ini? Untuk menumbuhkan hati pedang, pertama-tama seseorang harus menghancurkan Dantiannya. Dantian adalah fondasi kultivasi seorang seniman bela diri. Itu bahkan lebih penting daripada sumber kehidupan mereka. Siapa yang akan menghancurkan Dantian mereka untuk mengembangkan teknik jahat semacam ini? Kecuali mereka gila. Memikirkan hal ini, Jitiansing tertegun sejenak. Sebuah ide aneh muncul di benaknya. Eh, seniman bela diri normal tidak dapat menghancurkan Dantian mereka untuk mengolah hati pedang. Aku berbeda. Dantian saya telah menghilang. Saya tidak dapat mencapai alam energi sejati dalam hidup ini. Saya hanya bisa menjadi sampah alam penyempurnaan tubuh dalam hidup ini. Mungkin saya dapat mencoba mengolahnya. Jitiansing masih merasa bahwa hati pedang bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan akal sehat seni bela diri. Itu sangat mungkin menjadi teknik jahat. Namun, dia sudah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya dan membalas dendam pada Ling Yunfei, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Selanjutnya, dia dengan hati-hati membaca kata-kata di Batu Nisan pertama. Setelah beberapa saat, dia secara kasar mengerti. Jika saya ingin mengolah Swat Heart Dao, saya harus memurnikan tubuh saya menjadi Ki. Menggunakan Ki esensi saya sendiri untuk digabungkan dengan langit dan bumi Yuan Ki, memadatkannya menjadi Ki pedang. Kemudian menggunakan Ki pedang untuk memelihara embryo pedang dalam tubuhku. Jitiansing berunding sejenak. Dia merasa metode kultivasi ini sangat baru dan aneh. Mungkin itu benar-benar berhasil. Dia menghafal kata-kata di Batu Nisan pertama dan melihat Batu Nisan kedua. Ada lebih sedikit kata di Batu Nisan ini, hanya lebih dari 20 kata. Yang dicatat adalah jalur sirkulasi kultivasi meditasi. Dia menghafal mantra kultivasi 20 kata dan melihat Batu Nisan ketiga, keempat, dan kelima. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kata-kata di beberapa Batu Nisan terakhir semakin dalam. Bahkan jika dia bisa mengenali kata-kata di Batu Nisan, dia tidak bisa mengerti apa arti kata-kata itu. Dia memaksa dirinya untuk melirik beberapa kali lagi dan merasa lelah secara mental. Pikirannya juga menjadi kacau. Jitiansing tahu bahwa ranah kekuatannya terlalu rendah. Dia belum mulai mengembangkan Swarthed Dao. Jika dia dengan paksa melihat metode kultivasi yang mendalam dan mendalam, kemungkinan besar dia akan kehilangan rasionalitasnya dan menjadi orang gila. Oleh karena itu, dia segera menarik pandangannya dan berhenti memandangi Batu Nisan. Menggigit lebih dari yang bisa kukunya. Apakah Swarthed Dao adalah teknik jahat atau bukan, itu harus dikembangkan dan dipahami langkah demi langkah. Aku akan pergi dari sini dulu dan mencoba metode kultivasi tingkat pertama Swarthed Dao. Jitiansing baru saja berpikir untuk pergi ketika Ruang Misterius dan 18 Batu Nisan Kuno segera menjadi ilusi dan buram. Saat berikutnya, pikiran Jitiansing kembali ke posisi semula dan dia terbangun. Dia duduk dari tempat tidur dan membuka matanya untuk melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia masih di kamar. Di luar jendela, tirai malam telah turun dan lampu menyala. Dia mengambil cangkir teh di samping tempat tidur dan minum seteguk teh. Dia menggosok alisnya dengan lelah dan bergumam dengan suara rendah. Mengapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Saya tidak tahu apakah makam Kenshin dan 18 Batu Nisan itu nyata atau hanya mimpi. Jitiansing mengerutkan kening dan mengingat. Kata-kata di Batu Nisan pertama dan kedua muncul dengan jelas di benaknya. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mengambil risiko dan mencoba mengolah Swarthed Dao. Bab 5. Jitiansing berjalan ke sudut dinding dan memutar batu tinta di rak buku. Rak buku terbalik dan mengungkapkan jalan rahasia. Dia memasuki lorong rahasia dan berjalan beberapa meter sebelum dia memasuki ruang rahasia yang tersembunyi. Ruang rahasia ini secara khusus dibangun oleh G-Manshin untuk dia kultivasi. Ruang rahasia itu lebarnya 10 kaki dan langit-langitnya bertatahkan beberapa mutiara bercahaya, memancarkan cahaya redup. Ada banyak kompartemen rahasia di dinding, menyimpan semua jenis senjata, manual rahasia, dan pil. Di tengah ruang rahasia, terdapat banyak pola dan garis yang dibentuk oleh jurang. Ini adalah susunan pengumpul energi. Itu bisa mengumpulkan energi langit dan bumi untuk membantu seorang seniman bela diri berkultivasi. Efeknya sangat ajaib. Jitiansing berjalan ke tengah susunan pengumpul energi dan duduk bersilah. Dia dengan cepat menjadi tenang. Dia diam-diam melafalkan jalan pedang tingkat pertama di dalam hatinya dan mulai berkultivasi untuk pertama kalinya. Dalam keadaan normal, seorang seniman bela diri di tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh tidak akan mampu mengolah kekuatan internal atau menyerap energi langit dan bumi. Mereka hanya bisa berlatih seni tinju, seni pedang, dan seni bela diri lainnya untuk meredam tubuh mereka. Tapi Jitiansing berbeda. Dia telah jatuh dari alam elemen sejati dan memiliki pengalaman alam elemen sejati. Selain itu, dia tidak seperti seniman bela diri biasa yang menyerap energi langit dan bumi dan menyimpannya di dantiannya. Dia tidak memiliki dantian dan tidak akan menyimpan energi langit dan bumi yang dia serap. Sebaliknya, dia akan memadatkannya menjadi energi pedang. Setelah 15 menit, dia memasuki kondisi kultivasi. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka dan menyerap energi langit dan bumi dari segala arah. Energi ini dikumpulkan oleh susunan pengumpul energi dan sangat kaya dan murni. Tingkat pertama jalan pedang mengharuskan seseorang untuk mengendalikan energi langit dan bumi dan memadatkannya menjadi energi pedang di 12 titik akupuntur di tubuh. Ketika 12 sinar energi pedang berhasil dipadatkan dan energi pedang cukup kuat, mereka akan dikumpulkan di dantian dan memadat menjadi embryo pedang. Selama embryo pedang berhasil dipadatkan, tingkat pertama jalan pedang akan selesai. Ini adalah pertama kalinya Jitiansing mengembangkan jalan pedang. Dia tidak berani serakah dan hanya bisa menjelajah selangkah demi selangkah. Dia mengumpulkan energi langit dan bumi di titik akupuntur huizong di lengan kanannya dan mencoba memadatkan energi pedang. Proses ini sangat sulit dan menyakitkan. Energi berhenti di titik akupuntur huizong untuk waktu yang lama, menyebabkan lengannya menjadi kaku dan mati rasa. Rasa sakitnya tak tertahankan. Dia hanya bertahan selama satu jam sebelum keringat dingin muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Empat jam berlalu dengan cepat. Dia mencoba lima kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dia masih belum bisa memadatkan pedang ki. Dia sedikit kesal dan frustrasi, dan pikiran untuk menyerah melintas di benaknya. Tetapi ketika dia memikirkan penghinaan yang dibawa Ling Yunfei kepadanya, serta kebencian atas garis keturunan dan kekuatannya yang diambil, dia mengertakan gigi dan menahannya. Tanpa sadar, enam jam telah berlalu. Ketika Ji Tian Xing mencoba memadatkan energi pedang untuk kesembilan kalinya, dia akhirnya berhasil. Ki spiritualnya bergabung dengan ki spiritual surga dan bumi, membentuk ki pedang emas seukuran tusuk gigi, diam-diam mengambang di meridian huizong di lengannya. Meskipun energi pedang emas terus-menerus merangsang dan melemahkan titik akupuntur huizongnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, itu masih belum cukup. Namun, dia sangat bersemangat dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Besar, saya benar-benar bisa mengolah Dao of the Sword Heart. Bahkan jika saya tidak memiliki dantian, saya masih bisa menjadi ahli Dao pedang jika saya mengembangkan Dao hati pedang. Ji Tian Xing tidak beristirahat dan terus mengolah Dao of the Heart of the Sword. Dia ingin memadatkan pedang ki di Yang Chi Acu Point. Kali ini, dengan pengalaman sebelumnya, tingkat keberhasilan kondensasi pedang ki memang meningkat. Dia hanya menggunakan 5,5 jam dan setelah 7 kali mencoba, dia berhasil memadatkan pedang ki di Yang Chi Acu Point. Aku akhirnya memiliki 2 pedang ki. Selama saya bisa mengolah 12 pedang ki, saya akan bisa memadatkan embryo pedang dengan sangat cepat. Pada saat itu, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Ji Tian Xing mengungkapkan senyum puas dan mengakhiri kultifasinya untuk saat ini. Ketika dia meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke kamarnya, dia menyadari bahwa malam telah berlalu dan di luar jendela sudah terang. Huan Er sudah bangun dan membawa baskom dan handuk untuk membantunya mandi. Setelah selesai mencuci, Huan Er membawa sarapan di kotak makanan. Huan Er menyajikan sarapan untuknya, tetapi dia sedikit linglung dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ji Tian Xing melihat ada yang tidak beres dan bertanya padanya, Huan Er, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Huan Er ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan suara kecil, Tuan Muda Sulung, kemarin Anda menyetujui pembatalan pernikahan keluarga Ling. Masalah ini telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Rumor di luar telah menyebar kekediaman dan membuat Tuan sedikit marah. Dia tampaknya sedikit tidak sehat dan tidak makan pagi ini. Ji Tian Xing meletakkan mangkuk dan sumpitnya, wajahnya menunjukkan sentuhan kekhawatiran. Dampak dari masalah ini terlalu besar. Wajar jika ayah tidak dapat menerimanya untuk saat ini. Dia hanya akan tenang setelah beberapa waktu. Karena dia tidak sehat, kediaman secara alami akan mengundang dokter untuk memeriksanya. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan pergi menemui ayah untuk menghindari dia marah lagi. Huan Er, aku perlu istirahat dengan baik beberapa hari ini. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Adapun orang-orang di luar, biarkan mereka mengatakan apapun yang mereka inginkan. Tidak perlu memperhatikan mereka. Huan Er menganggup dengan patuh dan melanjutkan, Tuan Muda Sulung, pagi ini saya mendengar dari orang-orang di kediaman bahwa Tuan Sue dari Aula Pengobatan Spiritual telah keluar dari pengasingan. Tuan Sue telah keluar dari pengasingan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan senyum muncul di wajahnya. Balai Pengobatan Spiritual adalah salah satu balai pengobatan paling otoritatif di kota Kekaisaran. Tuan Sue juga seorang dokter jenius yang terkenal di kota Kekaisaran. Bahkan keluarga Ling, yang ahli dalam memurnikan pil, harus bersikap sopan kepada Tuan Sue. Lagi pula, keterampilan pemurnian medis dan pil Master Sue berada di peringkat tiga teratas di kota Kekaisaran. Dia setara dengan leluhur tua keluarga Ling dan Raja Tabib Istana. Kediaman Ji juga pernah berurusan dengan Tuan Sue. Mereka telah membeli banyak pil dari Aula Pengobatan Spiritual untuk para murid keluarga Ji untuk mengolah atau mengobati luka mereka. Huan Er memandang Ji Tian Xing dengan wajah penuh harapan dan berkata dengan serius, Tuan Sue telah mengasingkan diri selama tiga bulan. Dikatakan bahwa dia telah memurnikan tungku pil kelas atas tingkat hitam. Banyak orang pergi menemuinya hari ini. Tuan Muda Sulung, Anda juga harus pergi menemui Tuan Sue. Dengan keterampilan medis Tuan Sue, dia pasti dapat mengobati luka Anda dan membantu Anda memulihkan kekuatan. Ketika saatnya tiba, para bajingan yang menertawakanmu di kota Kekaisaran harus menutup mulut bau mereka. Mulut Ji Tian Xing mengungkapkan senyum pahit. Dia berpikir dalam hati, gadis bodoh, garis darah pedang hitam dan dantianku telah menghilang. Bahkan jika Tuan Sue membantuku, dia tidak akan bisa menyembuhkanku. Huan Er melihat bahwa dia diam dan berkata dengan cemas, Tuan Muda Sulung, tidakkah Anda ingin memulihkan kekuatan Anda? Keluarga Ling mempermalukanmu, saya ingin melawan mereka sampai mati. Selain itu, kamu harus memikirkan Tuan Tua. Jika Anda dapat memulihkan kekuatan Anda, Tuan Tua akan sangat senang. Huan Er mencoba membujuknya beberapa kali lagi. Ji Tian Xing tidak bisa menahan kekeras kepalaannya dan mengangguk setuju. Baiklah, Hu Er, temani aku ke balai pengobatan spiritual nanti. En, baru saat itulah Huan Er mengungkapkan senyum bahagia dan dengan cepat mengangguk setuju. Ji Tian Xing melihat ke halaman di luar pintu. Matanya melonjak dengan cahaya saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Meskipun ujian masuk sekte pilar langit telah berlalu, mereka yang lulus ujian masih harus berpartisipasi dalam kompetisi besar bulan depan. Hanya mereka yang memperoleh sepuluh besar dalam kompetisi besar yang dapat menjadi murid sejati dari sekte pilar langit. Aku masih punya waktu satu bulan. Jika aku bisa kembali ke alam elemen sejati dalam waktu satu bulan, aku akan bisa menghilangkan rasa maluku di kompetisi besar dan membalas dendam. Bab 6. Setelah sarapan, Ji Tian Xing membawa Huan Er ke Spirit Medicine Hall dengan kereta. Dalam perjalanan, Ji Tian Xing dan Huan Er duduk di gerbong dan mengobrol. Mereka secara tidak sengaja berbicara tentang pil yang baru disuling oleh Tuan Sui. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Huan Er, akan ada banyak orang yang pergi ke balai pengobatan roh untuk menemui Tuan Sui hari ini, dan akan ada orang dari keluarga besar lainnya di antara mereka. Huan Er mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, Tuan muda, mengapa? Ji Tian Xing menjelaskan, karena pil kelas atas tingkat mendalam terlalu langka. Belum lagi seniman bela diri alam energi sejati, bahkan seniman bela diri alam tongsuan akan dipindahkan. Jika pil kelas atas tingkat mendalam dapat digunakan, seniman bela diri alam energi sejati akan memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Bahkan seniman bela diri alam tongsuan akan mendapat manfaat besar darinya. Nilai pil yang saya tahu dibagi menjadi pil biasa, pil tingkat asal, dan pil tingkat mendalam. Setiap tingkat pil dibagi lagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas atas. Misalnya, saya biasanya hanya meminum pil tingkat asal. Setiap bulan, saya meminum sekitar 20 pil, dan harganya lebih dari 10 ribu perak. Dan pil tingkat mendalam bahkan lebih mahal. Setiap pil berharga lebih dari 10 ribu perak. Kali ini, pil kelas atas tingkat mendalam Master Sue dapat dijual masing-masing seharga 100 ribu perak. Selain itu, dia mungkin tidak mau menjual satu pil berharga 100 ribu perak. Bukankah itu cukup untuk membeli 10 rumah di kota kekaisaran? Huaner tercengang. Dia membuka mulut kecilnya dengan tidak percaya. Jitiansing tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, kereta tiba di Spirit Medicine Hall dan berhenti di pintu masuk. Sebelum Jitiansing turun dari kereta, dia mendengar suara berisik dan diskusi yang datang dari pintu masuk. Dia turun dari kereta dan melihat pintu masuk Spirit Medicine Hall penuh sesak dengan orang. Setidaknya ada 40 orang. Orang-orang ini semuanya adalah keluarga aristokrat di kota kekaisaran. Mereka semua berpakaian cantik dan memiliki penampilan yang mengesankan. Jitiansing dengan santai melihat sekeliling dan melihat banyak tuan muda keluarga aristokrat. Mereka semua membawa kotak kado mewah di tangan mereka. Meskipun pintu masuk Spirit Medicine Hall terbuka lebar, hanya ada dua penjaga berpakaian hitam yang menjaga pintu masuk. Tapi 40 atau lebih bangsawan tidak berani masuk. Mereka hanya bisa menunggu dalam antrean panjang di luar pintu masuk. Jitiansing turun dari kereta dan berjalan menuju pintu masuk bersama Huaner. Semua orang yang hadir tiba-tiba menoleh dan mencibir serta mengejek mereka. Haha, semuanya lihat? Tuan muda keluarga Ji ada di sini. Tes, tes, jenius nomor satu kota kekaisaran. Pertunangan keluarga Ling dibatalkan. Kalau itu aku, aku akan gantung diri. Apakah kamu bodoh? Mengapa Anda bunuh diri? Dengan si kecil cantik Huaner menemaniku, aku bisa bersenang-senang setiap malam. Tentu saja saya ingin hidup dan bersenang-senang. Banyak tuan muda yang kaya dan berkuasa berdiskusi dengan cara yang eksentrik. Ketika mereka berbicara, mereka berseri-seri dengan gembira dan sangat senang. Ji Tianxing mengabaikan mereka dan berjalan ke pintu masuk tanpa mengubah ekspresinya. Dia berkata kepada penjaga berpakaian hijau, tolong laporkan bahwa Ji Tianxing ada di sini untuk mengunjungi Tuan Sui. Penjaga berpakaian hitam itu meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, mohon tunggu. Kemudian, dia berbalik dan pergi ke Spirit Medicine Hall. Di aula tamu Spirit Medicine Hall, Master-Master Sui, yang mengenakan jubah ungu, sedang duduk di kursi utama. Dia sedang minum teh dan mengobrol dengan para tamu. Tuan Sui berusia sekitar 60 tahun. Rambut dan janggutnya semuanya putih. Jenggot panjang di dagunya mencapai dadanya. Meskipun dia sudah tua, dia memiliki kekuatan seorang kultifator pencerahan mistik. Dia sering meminum ramuan untuk menjaga penampilannya, sehingga kulitnya kemerahan. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 40-an. Tamu yang duduk di sebelahnya adalah seorang gadis muda dengan gaun putih. Dia cantik dan memiliki temperamen yang elegan dan halus. Dia memegang kotak hadiah giok putih mewah di tangannya dan menyerahkannya kepada Tuan Sui. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Sui, Yunfei mendengar bahwa Anda keluar dari pengasingan tadi malam. Dia datang pagi-pagi untuk merayakannya. Buah terate giok berusia 2000 tahun ini adalah tanda penghargaan saya. Terimalah. Tuan Sui mengangkat alisnya. Matanya berkilat karena terkejut. Dia tersenyum dan mengambil kotak hadiah batu giok putih. Aiyah, keponakan Yunfei benar-benar perhatian. Buah terate giok berusia 1000 tahun adalah ramuan obat terbaik yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Keponakan, kamu bahkan mendapatkan dua sekaligus. Orang tua ini akan mengingat kebaikanmu. Ling Yunfei tersenyum tipis dan berkata dengan suara bijaksana, seperti kata pepatah, pedang berharga diberikan kepada seorang pahlawan. Hanya bahan obat top semacam ini yang layak untuk status Tuan Sui. Selain itu, Tuan Sui selalu berhubungan baik dengan keluarga Ling kami. Yunfei datang ke sini untuk menyambutmu atas nama ayahku. Hahaha, maka lelaki tua ini akan berterima kasih kepada Nis Yunfei. Tuan Sui tertawa terbahak-bahak saat dia mengeluarkan botol batu giok putih kecil dari lengan bajunya. Keponakan Yunfei, ini dua pil pemelihara roh. Orang tua ini menyempurnakannya tadi malam. Pil ini pasti akan meningkatkan kultifasimu dan membantumu dengan lancar memasuki sekte pilar langit melalui kompetisi besar. Ling Yunfei mengungkapkan ekspresi gembira dan dengan cepat menerima hadiah guru Sui. Dia baru saja menerima botol batu giok putih kecil dan hendak mengucapkan beberapa kata terima kasih. Saat ini, seorang penjaga berpakaian hijau masuk ke aola. Dia membungkuh dan melaporkan, melaporkan kepada penatua Sui, tuan muda tertua dari keluarga Ji, Ji Tianxing, meminta audiensi. Ji Tianxing, Tuan Sui mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, apa yang dia lakukan di sini. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam melirik Ling Yunfei. Ekspresi Ling Yunfei juga sedikit berubah. Jejak ejekan melintas di matanya. Dia dengan cepat tersenyum dan menjelaskan kepada Tuan Sui, Tuan Sui, Anda telah memurnikan pil dalam pengasingan selama tiga bulan dan baru keluar tadi malam. Mungkin Anda masih belum tahu tentang masalah Ji Tianxing. Ling Yunfei segera memberitahunya tentang Ji Tianxing yang berubah menjadi cacat dan memutuskan pertunangan dengannya. Ekspresi Tuan Sui berubah beberapa kali. Dia kemudian berteriak pada penjaga berpakaian hijau, bujuk dia pergi. Seorang cacat yang dipermalukan masih ingin memohon kepada lelaki tua ini untuk menyelamatkannya. Dipahami. Penjaga berpakaian hijau menangkupkan tangannya dan meninggalkan Ola. Ji Tianxing berdiri di pintu masuk elixir hall dan menunggu dengan sabar dengan ekspresi tenang. Meskipun anak-anak kaya dan berkuasa di sebelahnya berbisik dan memandangnya dengan jijik dari waktu ke waktu, mereka mengeluarkan tawa mengejek. Namun, dia menutup mata dan menutup telinga mereka. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di hatinya. Dia tahu betul bahwa ketika dia masih jenius nomor satu di kota kekaisaran, anak-anak kaya dan berkuasa ini hanya bisa memandangnya dan iri hati padanya. Namun, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Di masa lalu, anak-anak kaya dan berkuasa ini semuanya membungkuk padanya dan menyanjungnya. Oleh karena itu, sekarang dia telah menjadi orang cacat dan bahan tertawaan, orang-orang ini akan menggandakan cemohan dan menghinanya. Ini adalah kenyataan dan juga sifat manusia. Saat ini, penjaga berbaju hijau kembali ke pintu masuk. Dia memandang Ji Tianxing dengan ekspresi dingin dan berkata dengan nada menghina, Nak, Tuan Sue tidak ingin melihatmu. Kamu bisa pergi sekarang. Para bangsawan dan bangsawan di luar gerbang segera tertawa terbahak-bahak dan mulai menertawakan kemalangan orang lain. Ekspresi Ji Tianxing sedikit berubah. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Huaner sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak pada penjaga berpakaian hijau, Bajingan. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Ini adalah Tuan Muda Sulung Jiklan kami. Sebelum dia selesai berbicara, penjaga berpakaian hijau mencibir dan berkata dengan nada mengejek, Bagaimana mungkin aku tidak mengenal Tuan Muda Sulung Klanji? Sekarang semua orang di kota Kekaisaran mengenalnya. Dia adalah jenius nomor satu di tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh. Hehehe. Huaner sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengatupkan giginya dan hendak memberinya pelajaran. Ji Tianxing berkata dengan ekspresi dingin, Huaner, lupakan saja. Ayo pergi. Huaner dengan marah memelototi penjaga berbaju hijau itu. Kemudian dia mengikuti Ji Tianxing dan pergi. Namun, saat Ji Tianxing berjalan keluar dari kerumunan, seorang pemuda berpakaian mewah berjubah biru bergegas keluar dan menghalangi jalannya. Bab 7. Pemuda berjubah biru itu berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki sosok tinggi dan lurus dan wajah tampan. Di tangannya, dia memegang kipas giyok putih. Namun, dia memiliki aura sembrono tentang dirinya. Di antara alisnya, ada tampilan yang buruk dan vulgar. Ayo, bukankah ini jenius nomor satu kita, Tuan Mudaji? Pemuda berjubah biru itu menyipitkan mata ke arah Ji Tianxing dan mencibir dengan cara yang aneh. Tuan Mudaji, kamu juga mengalami hari seperti ini. Bahkan Tuan Sue meremehkan melihat sampah sepertimu. Tes-tes, level ketiga dari alam penyempurnaan tubuh. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pelayan kudaku, hahaha. Wajah Ji Tianxing menjadi gelap. Dia dengan dingin menatapnya dan berteriak, Gu Hao, siapa yang memberimu nyali untuk menjadi sombong di depan Tuan Muda ini? Apa? Apakah Anda sudah lupa pelajaran yang saya ajarkan tahun lalu? Gu Hao, Tuan Muda ketiga dari Klan Gu, berada di tingkat kelima dari alam perbaikan tubuh. Dia adalah Tuan Muda Hedonis yang terkenal di kota Kekaisaran. Meskipun kekuatan Klan Gu tidak bisa dibandingkan dengan Klan Ji, itu masih berada di urutan kedua setelah empat klan besar. Tahun lalu di bulan Juni, Gu Hao mendambakan kecantikan Huaner dan mengambil kebebasan bersamanya di depan umum. Ketika Ji Tianxing mengetahui hal ini, dia bergegas ke rumah bordil dengan kudanya dan memukuli Gu Hao yang sedang minum anggur. Dia terbaring di tempat tidur selama tiga bulan. Kejadian ini menimbulkan sensasi di seluruh kota. Gu Hao juga menjadi bahan tertawaan rakyat jelata. Namun, betapapun terhinanya Gu Hao, dia tidak berani membalas dendam dari Ji Tianxing. Dia hanya bisa bertahan sampai hari ini. Hari ini, ketika dia mendengar Ji Tianxing menyebutkan kejadian ini, wajah Gu Hao menjadi pucat pasi. Dia dengan marah berteriak, Ji Tianxing, Anda bajingan tidak berguna. Tahun lalu, aku hanya mengambil kebebasan dengan gadis pelayanmu. Kamu benar-benar mematahkan empat tulang rusukku dan bahkan mematahkan kakiku. Saya selalu ingat dendam ini. Saat dia berbicara, dia mendekati Huaner dengan senyum bejat. Ji Tianxing, bukankah kamu protektif? Bukankah kamu sangat menyukai Huaner? Hari ini, aku tidak hanya akan mengambil kebebasan dengannya. Saya juga akan menganiaya dia di depan Anda. Mari kita lihat sampah seperti apa yang bisa kamu lakukan padaku. Setelah berbicara, Gu Hao tiba-tiba meraih pergelangan tangan Huaner dengan satu tangan dan memegang dadanya dengan tangan lainnya. Ketika para bangsawan di luar pintu melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Semua orang tahu bahwa setelah bertahan selama setahun, Gu Hao akhirnya akan membalas dendam hari ini. Ketika Gu Hao meraih pergelangan tangan Huaner, dia menjerit panik dan berjuang mati-matian. Tangan besar Gu Hao hendak meraih payudara Huaner yang penuh dan mengjulang tinggi. Meskipun dia telah jatuh ke tingkat ketiga dari tahap penyempurnaan tubuh dan kekuatannya sangat lemah, dia masih seorang seniman bela diri. Namun, dia adalah seorang jenius seni bela diri. Dia telah berlatih seni bela diri yang sangat bagus dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Telapak tangannya secepat angin dan langsung mengenai dada kiri Gu Hao. Bang! Tubuh Gu Hao bergoyang beberapa kali tetapi dia tidak jatuh. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Dia melepaskan Huaner yang sedang berjuang dan menoleh untuk melihat Jitian Sing. Wajahnya menunjukkan seringai menghina. Hahaha! Jitian Sing! Oh Jitian Sing! Kamu benar-benar sampah di tingkat ketiga dari tahap penyempurnaan tubuh. Kekuatan yang menyedihkan, itu bahkan tidak cukup untuk menggelitik saya. Hahaha! Gu Hao tertawa angkuh. Dia menatap Jitian Sing dengan tatapan penuh ejekan. Semua bangsawan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Mereka menunjuk Jitian Sing dan mengejeknya tanpa menahan diri. Jika sebelumnya, telapak tangan Jitian Sing akan membuatnya terbang. Dia akan terluka parah dan muntah darah. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Tapi sekarang, Gu Hao terkena telapak tangannya tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tidak sakit atau gatel. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika telapak tangan Jitian Sing mengenai Gu Hao, aura pedang emas seukuran tusuk gigi terbang keluar dari telapak tangannya. Aura pedang emas melintas dan langsung memasuki tubuh Gu Hao. Pada saat yang sama, Tawa Gu Hao berhenti. Tubuhnya tiba-tiba menegang dan wajahnya menjadi seputih kertas. Dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dengan tak percaya dan melihat ke sisi kiri dadanya. Dia melihat ada lubang berdarah seukuran nasi di sisi kiri dadanya. Darah segar mengalir keluar dan mewarnai jubah biru itu menjadi merah. Gu Hao menatap Jitian Sing dengan ketakutan dan berkata sesekali, Jitian Sing. Anda, kamu, kamu berani, bunuh aku. Setelah mengatakan itu, tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah. Kerumunan terdiam, semua diskusi dan Tawa mengejek menghilang. Kerumunan dikejutkan oleh adegan ini. Mereka menatap Gu Hao dengan tak percaya. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Jitian Sing juga tertegun. Dia menatap Gu Hao dengan wajah muram dan kemudian menatap telapak tangan kanannya. Matanya berkilat curiga. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Gu Hao. Dia tidak ingin membunuhnya. Dia tidak bisa membunuhnya di depan begitu banyak orang kaya dan berkuasa. Tidak peduli seberapa bajingan hedonistik Gu Hao, dia masih putra ketiga gubernur Provinsi Yunsu. Jitian Sing membunuhnya di depan begitu banyak orang. Keluarga Gu tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pasti akan membalas dendam pada keluarga Ji. Tapi sekarang, Gu Hao terbaring di tanah tanpa gerakan apapun. Jelas bahwa dia telah berhenti bernapas. Jitian Sing tidak bisa mengerti. Dia hanya menggunakan satu telapak tangan dan tidak menggunakan senjata apapun. Bagaimana mungkin dada Gu Hao terluka dan berdarah? Bagaimana dia bisa mati di tempat? Kerumunan terdiam selama beberapa detik. Tiba-tiba, terjadi keributan. Mereka semua berteriak kaget. Ah, pembunuhan. Jitian Sing membunuh seseorang di jalan. Cepat, pergi dan beritahu keluarga Gu. Gu Hao dibunuh oleh Jitian Sing. Bagaimana ini mungkin? Jitian Sing jelas lumpuh. Bagaimana dia bisa membunuh Gu Hao dengan satu telapak tangan? Dalam sekejap mata, lebih dari 40 orang kaya dan berkuasa panik. Pintu depan menjadi sangat bising. Wajah Jitian Sing sangat suram. Dia menatap mayat Gu Hao. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Dia sudah meramalkan bahwa dia akan menghadapi balas dendam keluarga Gu. Huaner juga terkejut. Dia baru sadar kembali sekarang. Dia berkata dengan suara terisak, Tuan Muda Sulung, saya. Ini semua salah saya. Saya melibatkan Anda. Tuan Muda Sulung, cepat tangkap aku dan kirim aku ke keluarga Gu. Izinkan aku meminta maaf atas kematianku. Cepat. Huaner, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jitian Sing mengerutkan kening dan menariknya ke dalam kereta. Huaner, jangan panik. Ayo pulang dulu. Gerbong itu dengan cepat meninggalkan aula pengobatan spiritual dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap mata. Dua penjaga berpakaian hijau di pintu masuk balai pengobatan spiritual akhirnya sadar kembali. Mereka dengan cepat berlari ke halaman dan melaporkan berita itu kepada Tuan Suhe. Bab 8. Di aula resepsi, Tuan Suhe dan Ling Yunfei sedang mengobrol dengan gembira. Pada saat ini, dua penjaga berpakaian hijau tiba-tiba bergegas ke aula utama dan melaporkan dengan nada mendesak, menangkupkan tangan dengan hormat. Melaporkan kepada Pena Tua Suhe, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ji Tian Sing membunuh Tuan Muda ketiga klan Gu Gu Hao di depan semua orang. Melaporkan kepada Tetua Suhe, masalah ini baru saja terjadi di luar balai pengobatan. Gu Hao dibunuh oleh Ji Tian Sing dengan satu serangan telapak tangan. Tiba-tiba mendengar berita ini, tawa Tuan Suhe dan Ling Yunfei tiba-tiba berhenti dan wajah mereka berubah. Tuan Suhe mengerutkan kening dan berteriak dengan tatapan tajam, apa? Ji Tian Sing berani membunuh Gu Hao di depan semua orang di luar balai pengobatan. Bajingan ini? Mungkinkah dia ditolak oleh lelaki tua ini dan membunuhnya di jalan karena malu? Wajah Tuan Suhe suram dan ekspresinya terus berubah. Dia menimbang konsekuensi dan masalah yang bisa ditimbulkan oleh masalah ini. Ling Yunfei juga mengerutkan kening dan bergumam dengan wajah penuh keterkejutan. Ji Tian Sing benar-benar membunuh Gu Hao. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas menjadi sampah di tingkat ketiga dari alam perbaikan tubuh. Bagaimana dia bisa mengalahkan Gu Hao yang berada di tingkat kelima dari alam perbaikan tubuh? Bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan? Mata Ling Yunfei menjadi dingin dan dia berpikir dalam hati, tidak, saya harus segera berdiskusi dengan pangeran muda dan memikirkan cara untuk menyingkirkan Ji Tian Sing. Jika saya terlambat, mungkin ada lebih banyak variable. Karena itu, Ling Yunfei dan Tuan Sui bertukar basa-basi dan menemukan alasan untuk pergi. Setelah dia pergi, Tuan Sui memerintahkan dua penjaga berbaju hijau. Kalian berdua, pergi dan rawat tubuh Gu Hao. Juga, kirim seseorang ke Klan Gu untuk memberi tahu mereka. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya dan setiap utang memiliki debiturnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan balai pengobatan. Klan Gu secara alami akan mencari Klan Ji untuk mendapatkan penjelasan. Kedua penjaga berbaju hijau menerima perintah itu dan berbalik untuk meninggalkan Ola. Kereta Jitian Sing kembali ke Ji Mansion. Dia dan Huaner baru saja turun dari kereta ketika seorang pelayan muda datang untuk memberi tahu dia bahwa Tuan sedang menunggunya di ruang kerja. Ayah mendapat kabar bahwa aku membunuh Gu Hao begitu cepat. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bergumam dengan suara rendah, itu tidak benar. Ayah pasti mencariku untuk hal lain. Karena itu, dia membiarkan Huaner kembali ke kamarnya sendirian dan pergi ke ruang belajar di halaman utama. Sebelum Jitian Sing memasuki ruang belajar, dia mendengar suara batuk yang keras. Dia buru-buru melangkah ke ruang kerja dan melihat bahwa hanya ayahnya, Ji Chang Kong, yang ada di sana. Ji Chang Kong duduk di kursi rotan di belakang meja. Wajahnya kuning dan semangatnya sangat kuyuh. Ada beberapa helai rambut putih di rambut hitamnya yang sangat mencolok. Dia menutup mulutnya dengan sapu tangan dan berusaha menekan suara batuknya. Nafasnya juga menjadi lebih berat. Ji Tian Sing melirik sapu tangan ayahnya dan melihat sapu tangan putih itu berlumuran darah. Saat ini, Ji Chang Kong melihatnya memasuki ruang kerja. Dia dengan tenang menyingkirkan sapu tangan dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Ji Chang Kong memaksakan senyum dan bertanya dengan suara serak, Tian Sing, kamu di sini. Apakah tubuhmu lebih baik? Melihat penampilan ayahnya, Ji Tian Sing merasa sedikit sedih dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, Ayah, tubuhku baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi tubuhmu, apakah kau sudah memeriksakan diri ke dokter? Ji Chang Kong melambaikan tangannya dan berkata, Tian Sing, jangan khawatirkan aku. Ini hanya luka lama yang kambuh. Dokter telah melihatnya dan tidak apa-apa. Ji Tian Sing terdiam, tapi tinjunya di lengan bajunya diam-diam terkepal. Hatinya berat. Dia tahu betul bahwa organ dalam ayahnya telah terluka sejak pertempurannya dengan Master Sekte Pedang 10 tahun yang lalu. Setelah Tabib Ilahi melihatnya, mereka semua mengatakan bahwa tidak ada obat untuk luka ini dan hanya dapat dirawat dengan hati-hati setiap hari. Selain itu, Ji Chang Kong tidak bisa lagi menggunakan esensi sejatinya. Kalau tidak, umurnya akan berkurang dan dia mungkin tidak akan hidup lebih dari 50 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, luka dalam Ji Chang Kong telah kambuh beberapa kali. Setiap kali, dia tersiksa sampai pada titik di mana dia berharap dia mati dan menua beberapa tahun dalam semalam. Pada saat ini, Ji Chang Kong membuka mulutnya dan menyelapikiran Ji Tian Xing. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Tian Xing, kamu tidak sadar sebelumnya jadi aku tidak punya kesempatan untuk bertanya padamu. Kemudian, saya mengirim orang untuk menyelidiki. Sebelum kecelakaan Anda, Anda pergi ke Heaven Pavilion Mountain sendirian dengan Ling Yunfei. Malam itu, Anda tidak sadarkan diri dan dikirim kembali ke kediaman olehnya. Aku selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Apa yang terjadi antara kamu dan Ling Yunfei? Mengapa kultifasimu menghilang dalam semalam dan turun ke tingkat tiga dari alam perbaikan tubuh? Katakan padaku, apakah ini skema Ling Yunfei? Apakah keluarga Ling menyebabkan Anda menjadi seperti ini? Saat dia berbicara, wajah Ji Chang Kong sedingin es. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Jelas, dia telah melihat melalui keanehan dan curiga bahwa kelumpuhan Jitian Sing ada hubungannya dengan keluarga Ling. Sebagai kepala keluarga Ji, salah satu dari empat keluarga besar, bagaimana pemikiran dan metodenya bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan jika Ling Yunfei memiliki lidah yang fasih dan membuat banyak alasan untuk menyingkirkan masalah ini, dia tidak bisa lepas dari kecurigaannya. Lagi pula, keluarga Ji adalah keluarga yang telah diwariskan selama hampir 100 tahun dan merupakan salah satu dari empat pilar besar kerajaan King Yun. Bisnis keluarga Ji adalah menempas senjata dan mereka menguasai hampir setengah dari bengkel penempaan di kerajaan King Yun. Sebagian besar dari jutaan tentara di kerajaan King Yun menggunakan senjata yang dipalsukan oleh keluarga Ji. Senjata ilahi yang digunakan oleh pendekar pedang dan ahli pedang yang tak terhitung jumlahnya di negara itu juga dibuat oleh keluarga Ji. Kekayaan dan kekuasaan keluarga Ji sudah cukup membuat keluarga kerajaan waspada. Ji Changkong mengendalikan keluarga Ji yang besar dan mampu mempertahankan yayasan mereka selama seratus tahun tanpa mengalami penurunan. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja? Ji Tianxing sudah lama berharap ayahnya akan mencurigai keluarga Ling. Hanya saja dia belum menemukan bukti apapun. Begitu ayahnya mendapatkan bukti, dia pasti akan menggunakan semua kekayaan dan kekuatan keluarga Ji untuk membalas dendam pada keluarga Ling. Karena dia adalah putra kesayangan ayahnya, jenius yang paling dibanggakan dari keluarga Ji. Sejak dia lahir, ibunya telah meninggal dunia. Ayahnya merasa bersalah di dalam hatinya, jadi dia sangat menyayanginya dan mengabdikan hidupnya untuk mengasuh dan mengajarinya. Berkali-kali, Ji Tianxing merasa bahwa bahkan jika dia membunuh putra mahkota atau kaisar suatu hari nanti, ayahnya tidak akan ragu untuk memberontak dan berperang dengan kerajaan King Yun untuknya. Sekarang dan Tiannya hancur dan dia menjadi cacat, ayahnya pasti tidak akan membiarkan keluarga Ling pergi. Bahkan jika itu adalah perjuangan hidup dan mati, ayahnya tidak akan menyerah. Tapi inilah yang Ji Tianxing tidak ingin lihat. Dalam sepuluh tahun terakhir, keluarga Ji yang berada di puncak kekuasaannya telah menjadi sasaran kritik publik. Banyak kekuatan mencoba menggulingkan keluarga Ji dan bahkan keluarga kerajaan memiliki niat untuk menekan keluarga Ji. Keluarga Ji juga penuh dengan kontradiksi. Beberapa keturunan agunan mengincar posisi kepala keluarga dengan tamak. Kesehatan Ji Changkong memburuk dan kendalinya atas keluarga secara bertahap menurun. Situasi keluarga Ji semakin berbahaya. Keluarga Ling adalah keluarga obat mujarab. Kekayaan dan kekuatan mereka setara dengan keluarga Ji. Di bawah manajemen Ling Yunfei dan ayahnya, keluarga Ling diam-diam berkolusi dengan keluarga kerajaan. Mereka juga memenangkan banyak kekuatan dan ahli, menyebabkan kekuatan keluarga Ling tumbuh semakin besar. Ji Tianxing melihat semua ini dan mengingatnya di dalam hatinya. Dia juga bisa menebak bahwa karena Ling Yunfei berani melepas penyamarannya dan menyerangnya, dia pasti tidak takut. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan yang lebih kuat di belakangnya. Dalam keadaan seperti itu, jika ayahnya berperang dengan keluarga Ling dengan marah, keluarga Ji pada akhirnya akan runtuh. Oleh karena itu, Ji Tianxing menekan amarah dan kebenciannya dan menyembunyikan masalah Godbed di dalam hatinya. Dia tidak mau memberi tahu ayahnya. Dia ingin membalaskan dendam keluarga Ling dengan tangannya sendiri. Dia tidak ingin menyeret keluarga Ji bersamanya. Rasa sakit dan penghinaan yang ditimbulkan Ling Yunfei padanya, dia ingin mengembalikannya dengan tangannya sendiri. Sekarang ayahnya bertanya kepadanya, dia ragu sejenak dan berkata dengan tenang, Ayah, saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Tolong jangan tanya lagi. Yang paling penting saat ini adalah bagimu untuk tenang dan memulihkan diri. Jika Anda jatuh, keluarga Ji akan menjadi tumpukan pasir lepas dan hanya bisa diinjak-injak. Tianxing, kamu, huh, Ji Changkong cemas dan marah. Namun, Ji Tianxing tidak ingin mengatakan apapun. Dia hanya bisa menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Tianxing, kamu adalah seorang jenius muda. Kamu awalnya memiliki kemuliaan yang tak terbatas. Sekarang kamu telah menderita pukulan dan malapetaka seperti itu. Kamu tidak menyerap pada dirimu sendiri. Kamu masih bisa tetap tenang dan rasional. Ayah sangat bersyukur. Ayah juga percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Kamu pasti akan bangkit kembali. Bab 9. Ji Tianxing punya rencananya sendiri tentang keluarga Ling, jadi Ji Changkong tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian, Ji Tianxing berkata dengan ekspresi serius, Ayah, saya juga punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Aku baru saja pergi ke Spirit Medicine Hall, tapi aku tidak melihat Tuan Sui. Sebaliknya, aku bertemu dengan Tuan Muda Ketiga Keluarga Gu, Gu Hao. Dia mencabuli Huaner di depan semua orang, jadi aku menyerangnya dengan marah. Aku ingin memberinya pelajaran, tapi aku tidak menyangka akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Ji Tianxing secara singkat menjelaskan bagaimana dia membunuh Gu Hao dengan satu serangan telapak tangan. Ekspresi Ji Changkong sedikit berubah saat dia mengangkat alisnya dan berkata dengan nada serius, Gu Hao adalah putra ketiga gubernur provinsi Yunzu, Gu Sisi. Meskipun anak ini sangat keras kepala dan tidak dihargai oleh Gu Sisi. Tapi Gu Hao masih darah dagingnya sendiri. Masalah ini menyangkut reputasi keluarga Gu, jadi ini memang sedikit merepotkan. Namun, itu hanya sedikit merepotkan. Berhenti sejenak, dia dengan tenang berkata kepada Ji Tianxing, Tianxing, ayah akan mengurus masalah ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun, fokus saja untuk memulihkan diri. Itu hanya keluarga Gu Belaka. Meskipun mereka memiliki banyak kekuatan, Gu Sisi tidak punya nyali untuk memulai perang dengan keluarga Jiku. Kata-kata Ji Changkong dipenuhi dengan ketangguhan dan dominasi. Perlindungan dan cintanya pada Ji Tianxing juga terbukti. Ayah, terima kasih atas masalahmu. Ji Tianxing membungkuk, lalu minta diri dan meninggalkan ruang belajar. Ketika Ji Tianxing pergi dan hanya Ji Changkong yang tersisa di ruang kerja, dia mengungkapkan ekspresi heran. Sudut mulutnya terhubung ke senyum main-main. Gu Hao itu dikatakan memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam perbaikan tubuh. Tianxing hanya berada di tingkat ketiga dari alam perbaikan tubuh, tapi dia mampu membunuh Gu Hao dengan satu telapak tangan. Haha, anakku memang jenius seni bela diri. Dia tidak mengecewakanku. Tampaknya bahkan jika dia jatuh ke alam pemurnian tubuh, cepat atau lambat dia akan bangkit kembali. Memikirkan hal ini, suasana hati Ji Changkong menjadi jauh lebih tenang. Awan gelap yang menumpuk di hatinya selama beberapa hari terakhir juga menghilang. Ketika Ji Tianxing kembali ke kediamannya, dia melihat Waner duduk di kamar dalam keadaan linglung dengan noda air mata di wajahnya yang menawan. Dia tersenyum dan menghibur Waner dengan beberapa patah kata. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Gu Hao itu hanyalah tuan muda ketiga dari keluarga Gu. Jika dia terbunuh, biarlah. Mengapa keluarga Ji kita tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu? Selain itu, Gu Hao adalah seorang playboy hedonistik. Siapa yang tahu berapa banyak wanita tak berdosa yang telah dialukai selama bertahun-tahun dan berapa banyak orang tak bersalah yang telah dia bunuh secara diam-diam. Dia pantas mati. Dengan Ji Tianxing di sisinya, Waner memiliki tulang punggung. Setelah Ji Tianxing menghiburnya, dia dengan cepat menjadi tenang dan menyeka air matanya. Waner, pergi dan istirahatlah. Aku akan berkultivasi dalam pengasingan. Setelah Waner meninggalkan ruangan, Ji Tianxing membuka jalan rahasia di sudut dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Ruang rahasia itu remang-remang. Dia duduk bersila di tengah elemental gathering array dan mulai mengembangkan Dao of the Heart of the Sword. Sekarang, klan Ji harus menambahkan klan Gu ke daftar musuh mereka. Situasi menjadi semakin berbahaya. Ji Tianxing hanya ingin mengolah 12 helai pedangki sesegera mungkin. Dia ingin memadatkan embryo pedang di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Di dunia ini di mana seni bela diri dihormati, hanya seni bela diri yang kuat yang bisa melindungi dirinya sendiri, ayahnya, dan klanji. Namun, ketika Ji Tianxing merasakan dua helai pedangki di tubuhnya, ekspresinya berubah. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang mendalam. Eh, saya memadatkan dua helai pedangki tadi malam. Mengapa hanya ada satu helai yang tersisa? Tadi malam, dia rajin berkultivasi sepanjang malam dan hanya berhasil memadatkan dua helai pedangki. Satu helai disimpan di titik akupuntur Huizong di lengan kanannya dan yang lainnya di titik akupuntur Yangqi di punggung tangannya. Tapi sekarang, pedangki di titik akupuntur Huizong masih ada, tetapi pedangki di titik akupuntur Yangqi sudah hilang. Ji Tianxing merasa tertekan dan bingung. Dia mengerutkan kening dan berpikir untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia mengingat kejadian setelah Gu Hao terbunuh dan darah muncul di dadanya. Saat itu, saya hanya menamparkan Gu Hao sekali. Ada luka di dada kirinya. Jelas, dia meninggal karena jantungnya terluka. Memikirkan hal ini, mata Ji Tianxing tiba-tiba berbinar. Dia langsung menebak alasannya. Saya mengerti sekarang, pasti untayan pedangki itulah yang membunuh Gu Hao. Tidak heran dia ditampar sampai mati olehku. Jadi itu sebabnya, saya tidak berpikir bahwa pedangki yang saya kental akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ji Tianxing tercerahkan dan suasana hatinya menjadi bersemangat. Hanya dengan kekuatan alam elemen sejati seseorang dapat melepaskan esensi sejati dari tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Saya tidak berpikir bahwa hanya dengan kekuatan tingkat ketiga dari alam penyempurnaan tubuh, saya akan dapat menggunakan pedangki untuk membunuh orang. Dow of the Sword Heart memang luar biasa dan terlalu kuat. Saat ini aku hanya memadatkan pedangki. Ketika aku berhasil memadatkan embryo pedang, seberapa kuatkah kekuatannya. Saya khawatir itu tidak akan jauh berbeda dari true element realm kan. Ji Tianxing samar-samar bisa merasakan bahwa meskipun Dow of the Sword Heart yang dia kembangkan tampaknya merupakan jalan yang tidak ortodoks, ia memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh seni bela diri ortodoks. Setelah beberapa lama, suasana hatinya menjadi tenang dan dia mulai berkonsentrasi pada kultivasi, terus memadatkan pedangki. Dengan pengalaman memadatkan pedangki sebelumnya, sekarang setelah dia mengolah pedangki lagi, kecepatannya sedikit lebih cepat. Dia berkultivasi terus-menerus selama sehari semalam dan benar-benar berhasil memadatkan lima helai pedangki. Termasuk pedangki di titik akupuntur Huizong, dia sudah memiliki enam helai pedangki. Dia telah menyelesaikan setengah dari dua belas helai pedangki yang dibutuhkan untuk memadatkan embryo pedang. Semangat Ji Tianxing terangsang dan dia awalnya ingin terus berkultivasi. Tapi dia terus berkultivasi selama 24 jam dan menghabiskan terlalu banyak energinya. Dia sudah kelaparan dan tidak punya pilihan selain mengakhiri kultivasinya. Saat ini dia hanya berada di alam penyempurnaan tubuh dan masih jauh dari alam di mana seniman bela diri tidak perlu makan. Selain itu, seniman bela diri rilem refinemen tubuh pada awalnya perlu mengonsumsi daging dan tonik dalam jumlah besar setiap hari untuk mengisi kembali darah dan ki mereka dan mengubahnya menjadi esensi ki untuk meredam tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Ketika Jitiansing meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke kamarnya, matahari terbit dari timur dan matahari bersinar terang di pagi hari. Dia membiarkan Huaner membawa banyak makanan dari dapur dan sarapan di kamarnya. Huaner mengeluarkan sembilan piring makanan lesat dari kotak makanan dan semangkuk nasi hijau muda yang memenuhi seluruh meja. Jitiansing melirik piring dan nasi di atas meja dan tidak bisa menahan senyum. Daging sapi api, daging kambing spiritual, daging macan mistik, ayam panggang ramuan spiritual. Semuanya adalah bahan binatang iblis tingkat pertama dan ada juga semangkuk nasi yang terbuat dari beras spiritual. Makanan ini harganya setidaknya 10 ribu tael perak. Ini bahkan lebih baik daripada makananku dulu. Ayah benar-benar memikirkan ini. Huaner menganggupkan kepalanya dengan cemas. Itu benar. Sejak Tuan muda mendapat masalah, Tuan tua tidak hanya tidak mengurangi tunjangan bulananmu, dia bahkan menggandakannya. Para tetua aulah lain sangat tidak puas dengan metode Tuan tua. Tadi malam mereka bahkan bertengkar dengan Tuan tua di aulah utama karena kelanggu. Sambil makan, Jitiansing mencibir tanpa mengangkat kepalanya, Hei hei, pamanku selalu ditekan oleh ayahku dan anak-anak mereka juga ditekan olehku sampai mereka tidak bisa bernafas. Sekarang setelah sesuatu terjadi padaku, mereka lega dan akhirnya bisa menegakkan kepala. Huaner mengerutkan bibirnya dan melanjutkan. Tuan muda sulung, kemarin orang-orang dari kelanggu datang ke kediaman dan menyebabkan keributan. Mereka mengancam akan membuatmu membayar dengan nyawamu, tetapi Tuan tua untuk sementara menekan masalah ini. Hari ini, kelanggu menemukan bantuan dari dua keluarga bangsawan lainnya dan bergabung untuk menekan Tuan tua. Hari ini, Tuan tua pergi untuk bernegosiasi dengan mereka. Tiga tetua kediaman tidak hanya tidak membantu Tuan tua menyelesaikan masalah ini, tetapi mereka juga diam-diam bersuka cita atas kemalangan orang lain. Mereka berdiskusi untuk menyerahkanmu ke kelanggu untuk ditangani sehingga kelangji tidak akan terlibat. Jitian Sing terus makan tanpa mengubah ekspresinya. Jelas bahwa dia sudah mengharapkan reaksi dari ketiga pamannya. Dia tidak terkejut atau marah sama sekali. Bab 10. Setelah sarapan, kekuatan fisik Jitian Sing pulih dan kondisi mentalnya jauh lebih baik. Sementara Huan Er sibuk membersihkan, dia keluar dari kamarnya dan bergegas ke olah seni bela diri untuk menguji kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan enam kilatan energi pedang dan merasa bahwa kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Dia benar-benar ingin tahu apakah mengolah Dow of the Sword dapat meningkatkan kekuatannya dan seberapa banyak. G-Mansion sangat besar, meliputi area seluas lebih dari seribumu. Ada total tujuh halaman dan lebih dari seribu orang di mansion. Dari halaman Cool Breeze Jitian Sing keolah seni bela diri halaman kedua, dia harus melewati dua halaman dan berjalan selama setengah seperempat jam. Sepanjang jalan, Jitian Sing bertemu dengan banyak pelayan dan pembantu, serta beberapa kerabat jauh dan keturunan cabang keluar gaji. Meskipun kultifasinya telah lumpuh dan dia telah menjadi bahan tertawaan kota kekaisaran, masalah ini sudah diketahui semua orang. Namun, dia masih tuan muda keluar gaji. Pelayan, pelayan, dan keturunan cabang itu memiliki status yang relatif rendah di mansion dan masih tidak berani untuk tidak menghormatinya. Meskipun beberapa keturunan cabang diam-diam bersuka cita atas kemalangan Jitian Sing, mereka masih harus membungkuk dengan hormat di depannya, tidak berani melangkahi batas mereka. Setengah seperempat jam kemudian, Jitian Sing tiba di halaman kedua. Di luar aulah seni bela diri, ada sebuah alun-alun dengan radius seribu sang. Keturunan biasa dari keluarga Ji biasanya akan berlatih seni bela diri di sini. Jitian Sing adalah tuan muda yang paling dihormati dan juga pewaris posisi kepala keluarga. Secara alami, dia tidak akan bergaul dengan keturunan biasa untuk berlatih seni bela diri. Dia memiliki ruang pelatihan yang dibangun khusus untuknya oleh Ji Man Shen dan menikmati perawatan terbaik dan sumber daya kultivasi. Ketika dia melangkah ke alun-alun, ada lebih dari selusin keturunan keluarga Ji yang sedang berlatih pedang. Untuk waktu yang lama, jarak antara Jitian Sing dan anak laki-laki dan perempuan ini terlalu besar. Mereka hanya bisa memandangnya dari jauh dan menganggapnya sebagai idola mereka. Jitian Sing kadang-kadang datang ke olah seni bela diri dan anak laki-laki dan perempuan muda ini akan berebut untuk menjelatnya. Jika ada yang bisa menerima pujian dan dorongan darinya, mereka akan bisa pamer di depan orang lain selama beberapa bulan. Tapi sekarang, ketika Jitian Sing melintasi alun-alun dan berjalan menuju olah seni bela diri, anak laki-laki dan perempuan itu berdiri di kejauhan dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang mendatanginya, dan tidak ada wajah yang lebih hormat atau bersemangat. Hanya bisikan dan tawa pelan yang terdengar. Jitian Sing mengabaikan mereka dan tidak marah. Dia melangkah ke olah seni bela diri tanpa ekspresi. Hanya orang biasa-biasa saja yang takut kehilangan martabat dan reputasinya. Hanya orang biasa-biasa saja yang peduli dengan Sadenfrude dan ejekan orang yang lemah. Jitian Sing tidak peduli. Bahkan jika kekuatannya telah jatuh ke alam penyempurnaan tubuh, dia masih memiliki hati yang gigih dan gigih. Di matanya, pemuda dan pemudi di alun-alun masih lemah dan tidak layak disebut. Setelah memasuki aula utama Balai Bor, Jitian Sing langsung menuju platform tinggi di sudut. Pada platform batu setinggi 3 meter, ada pilar batu hitam yang diukir dengan pola urat. Itu adalah batu psikis yang digunakan untuk menguji kekuatan seorang seniman bela diri. Jitian Sing berjalan ke platform tinggi dan menata pilar batu psikis dengan antisipasi di matanya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengulurkan tangannya dan menekannya ke pilar batu psikis. Pola urat hitam pada pilar batu bereaksi dan beberapa pola urat menyala dengan cahaya putih redup. Cahaya putih mewakili kekuatan alam penyempurnaan tubuh dan jumlah pola berurat mewakili level tertentu. Jitian Sing menghitung dalam hatinya 1, 2, 3, 6 pola berurat tingkat ke-6 dari alam penyempurnaan tubuh. Hasil ini membuatnya mengangkat alis. Matanya menunjukkan senyum yang dalam dan detak jantungnya juga berlipat ganda. Aku hanya mengolah SWAT harddow selama 2 hari dan aku benar-benar naik dari level ke-3 dari realm revinemen tubuh ke level ke-6. Memikirkan kembali, saya menggunakan 1 tahun untuk pergi dari tingkat ke-3 dari alam penyempurnaan tubuh ke tingkat ke-6. Saya sudah bisa dianggap jenius. Murid jiklan lainnya membutuhkan setidaknya 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Meskipun saya berkultivasi dari awal, kecepatan pemulihan saya seharusnya sangat cepat. Tapi naik 3 level dalam 2 hari, bukankah ini terlalu menakutkan. Keajaiban SWAT harddow membuat Ji Tian Xing bersemangat. Tangannya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Sebuah pikiran segera muncul di benaknya, dengan kecepatan ini, sebelum kompetisi besar bulan depan, kemungkinan besar saya akan dapat kembali ke alam elemen sejati. Ada harapan untuk balas dendam. Setelah tenang, Ji Tian Xing dengan cepat menarik tangannya. Pola urat pada pilar batu psikis juga meredup. Dia menyapu pandangan ke sekeliling Aula Utama. Melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitar, dia santai. SWAT harddow adalah rahasia terbesarnya. Dia tidak ingin ada yang tahu tentang itu untuk saat ini. Kekuatannya pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing keluar dari Aula Utama. Di bawah tatapan banyak murid Ji Klan, dia meninggalkan Aula Seni Beladiri. Meskipun masalah Klan Gu menyusahkan, dengan metode ayah, seharusnya tidak lama lagi semuanya akan beres. Aku hanya punya satu bulan lagi. Aku harus bekerja keras untuk mengembangkan SWAT harddow dan segera memulihkan kekuatanku. Ji Tian Xing diam-diam menghitung. Dia bersiap untuk kembali ke kediamannya dan melanjutkan budidaya pintu tertutupnya. Namun, saat dia melewati halaman ketiga, dia bertemu dengan seorang pemuda yang mengenakan jubah hijau dan memegang pedang emas hitam. Usia pemuda itu mirip dengan Ji Tian Xing. Wajahnya tampan dan cantik, dan sosoknya tinggi dan lurus. Dia memiliki temperamen tuan muda bangsawan yang heroik. Ketika dia melihat Ji Tian Xing berjalan ke arahnya, dia segera mengungkapkan senyum lembut dan dengan cepat berjalan ke depan. Kakak, aku baru saja akan mencarimu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ji Tian Xing berhenti dan mengangkat alisnya. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, Ji Hao, mengapa Anda mencari saya? Ji Hao adalah putra tetua kedua Klan Ji. Penatua kedua adalah paman kedua Ji Tian Xing. Ji Hao adalah adik sepupunya. Ji Hao satu tahun lebih muda dari Ji Tian Xing. Bakatnya juga dinilai bagus. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke sembilan dari alam penyempurnaan tubuh dan dia memiliki harapan untuk memasuki alam elemen sejati tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Ji Hao dan Ji Tian Xing etan Xing sangat dekat. Dia selalu mengikuti jejak Ji Tian Xing dan sangat menghormatinya. Di antara generasi muda Ji Klan, hanya Ji Hao yang paling dekat dengannya. Saat ini, Ji Hao berjalan di depannya dan berkata dengan nada prihatin, Kakak, sejak kecelakaanmu, aku sangat khawatir. Kamu tidak sadarkan diri sebelumnya, jadi aku tidak mengganggumu. Sekarang aku tahu kamu baik-baik saja, aku akan mengunjungimu. Sejak kecelakaan Ji Tian Xing, tidak peduli apakah itu Klan Ji atau Tuan Muda Kota Kekaisaran, mereka semua memiliki ekspresi sombong dan mengejek di wajah mereka. Ji Tian Xing mengira sikap Ji Hao akan berubah, tetapi dia tidak menyangka Ji Hao akan sama seperti sebelumnya. Dia sangat tulus dan peduli padanya. Ini membuat hati Ji Tian Xing terasa hangat. Dia menganggup ke Ji Hao dan berkata, Kakak kedua, terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja sekarang. N, aku percaya kakak itu pasti akan kembali ke puncak. Ji Hao tersenyum. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ji Tian Xing melihat ekspresinya yang aneh dan bertanya, ada apa, kakak kedua? Apakah ada hal lain? Ji Hao ragu-ragu sejenak, lalu mengungkapkan senyum pahit dan berkata, Kakak, aku tidak ingin memberitahumu. Lagi pula, ini masalah yang menyusahkan. Tapi paman tidak ada di rumah, jadi aku hanya bisa bertanya Anda untuk saran. Apa itu? Ji Tian Xing menyipitkan matanya, firasat buruk di hatinya. Ji Hao menjawab dengan jujur, Kakak, masalahnya seperti ini. Tadi malam, bengkel pedangsuan di pinggiran selatan mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa sejumlah barang telah dikembalikan. Harganya lebih dari 2 juta perak. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan, bengkel pedangsuan benar-benar dikembalikan. Bengkel pedangsuan di pinggiran selatan adalah salah satu dari 4 bengkel tempat tingkat tinggi dari Klan Ji. Itu berspesialisasi dalam menempas senjata tingkat suan. Senjata suan level sangat mahal. Pedang suan level low level bisa dijual seharga 30 ribu perak. Pedang tingkat menengah tingkat suan bisa dijual seharga 70 hingga 80 ribu perak. Selain itu, keuntungan senjata tingkat suan adalah yang paling besar. Pedang suan level senilai 2 juta perak bisa membawa Ji Klan setidaknya 600 ribu perak. Setengah dari kekayaan Klan Ji diakumulasikan oleh 4 bengkel pedangsuan. Selama ini, bengkel pedangsuan di pinggiran selatan dikelola secara pribadi oleh Ji Changkong. Di masa lalu, ketika Ji Tian Xing sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa pergi, Ji Tian Xing juga berbagi kekhawatiran ayahnya dan sering pergi ke bengkel pedangsuan di pinggiran selatan untuk mengawasi. Sekarang bengkel pedangsuan di pinggiran selatan mengalami kecelakaan, hati Ji Tian Xing juga bangkit.